Untuk menyelesaikan permasalahan pekerja migran di Malaysia Termasuk tentunya pekerja migran atau PMI dari Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Halo saudara-saudara semuanya Pada kali ini ada sebuah berita dari KBRI Yaitu tentang rekalibrasi Seharusnya tamat akhirnya setelah Perdana Menteri Malaysia Berkunjung ke Indonesia hari itu Sekarang menjadi diubah sampai akhir tahun ini Jadi berita ini khusus untuk saudara-saudari TKI Malaysia Atau PMI yang sekarang sedang berada dan pekerja di Malaysia Yang masih ilegal atau kosong Tapi seperti apa persyaratannya apa saja Kita dengarkan penjelasan dari Pak Bapak Hermono Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Oke Sebetulnya ini semalam saya sudah membuat video ini Karena Sudah terlalu larut malam Dan suaranya sangat kecil Saya membuat ulang ini Oke guys Semoga bermanfaat Mari kita dengarkan bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Buat teman-teman semua Dimanapun berada Jadi Sore ini Saya akan menjelaskan Mengenai Pemberitaan Bahwa Pemerintah Atau Kerajaan Malaysia Akan melanjutkan Program Rekalibrasi Atau Rekalibrasi 2.0 Yang semestinya Sudah berakhir Akhir tahun lalu Diperpanjang Sampai Akhir tahun 2023 ini Dan ini Sudah diumumkan Oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Sri Saifuddin Nasution Beberapa Hari yang lalu Setelah ada pengumuman ini KBRI Dan saya sendiri Banyak sekali Menerima Pertanyaan Pertanyaan Dari teman-teman PMI Mengenai Program Rekalibrasi 2.0 ini Ini Kita bisa lihat Di Facebook Bahkan Saya dengar Banyak juga Yang Sudah menawarkan Calor-calor yang Berjanji Atau Menawarkan Jasa Untuk Menguruskan Program Rekalibrasi Ini Nah Untuk Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut Lebih Detil Mengenai Program Rekalibrasi 2.0 ini Kemarin Saya Sudah Bertemu Dengan Menteri Dalam Negeri Bapak Datuk Sri Saifuddin Nasution Didampingi Oleh Beberapa Pejabat Termasuk Ada Dari Migrasi KP Migration Dari Kementerian Sumber Manusia Dan Pejabat Lainnya Untuk Membahas Masalah Ini Jadi Program Rekalibrasi Tahun Ini Sebetulnya Tidak Terlepas Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Perdana Menteri Malaysia Di Jakarta Beberapa Hari Yang Lalu Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pekerja Migran Di Malaysia Termasuk Tentunya Pekerja Migran Atau PMI Dari Indonesia Selain Itu Juga Program Ini Dimaksudkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kerja Di Malaysia Sebetulnya Apa Perbedaan Program Rekalibrasi Tahun Sebelumnya Dengan Rekalibrasi Yang Tahun Ini Nah Ini Memang Sampai Saat Ini Pihak Kementerian Dalam Negeri Dalam Hal Ini Jabatan Immigration Dan Masih Merumuskan Secara Rinci Mengenai SOP Dan Juga Persaratan Persaratannya Jadi Ini Sekarang Ini Masih Dirumuskan Dan Diharapkan Dalam Beberapa Hari Kedepan Akan Ada Pengumuman Lebih Lanjut Terkait Detil SOP Dan Juga Persaratan Persaratannya Jadi Sementara Ini Program Ini Belum Dapat Dilaksanakan Karena Masih Menunggu Rincian Atau Detil SOP Dan Persaratan Persaratannya Nah Sementara Itu Menurut Pak Hermono Ini Untuk Waktu Sekarang Ini Belum Dimulai Yaitu Masih Dalam Proses Perundingan Oleh Jabatan Immigration Malaysia Jadi Untuk Saat Sekarang Menurut Pak Dubes Ini Belum Dimulai Kita Lanjutkan Kita Sudah Mendapatkan Gambaran Umum Mengenai Program Program Ini Yang Pertama Prinsipnya Adalah Program Rekalibrasi Ini Sifatnya Lebih Diperlonggar Atau Lebih Dipermudah Persaratan Persaratan Yang Diminta Jadi Secara Umum Secara Umum Siapa Saja Pati Yang Sekarang Ini Sudah Ada Di Malaysia Jadi Ini Khusus Yang Sudah Ada Di Malaysia Sekarang Ini Bukan Yang Baru Datang Bukan Yang Baru Datang Pati Itu Tidak Boleh Khusus Ini Akan Kita Rubuskan Lebih Detil Kemungkinan Bagi Mereka Yang Datang Ke Malaysia Setelah 1 Januari Ini Tidak Dapat Diproses Karena Ini Artinya Mereka Memang Sengaja Datang Ke Malaysia Sebagai Pelancong Lalu Disini Ikut Program Rekalibrasi Tujuannya Bukan Itu Tujuannya Ini Adalah Bagi Mereka Yang Sudah Tinggal Atau Bekerja Di Malaysia Tetapi Dokumennya Tidak Lengkap Atau Dokumennya Kurang Misalkan Tidak Permit Kerjanya Atau Mungkin Pasportnya Sudah Mati Dan Alasan Alasan Lain Jadi Prinsipnya Program Ini Adalah Program Yang Diperlonggar Yang Dipermudah Siapa Saja Yang Sekarang Ini Atau Saat Diberlakukannya Program Ini Mereka Sudah Ada Di Malaysia Jadi Nanti Kita Tentukan Siapa Siapa Saja Yang Boleh Program Rekalibrasi Yang Tahun Ini Secara Prinsip SOP SoP Sebetulnya Tidak Jauh Berbeda Tetapi Yang Masih Dirumuskan Detilnya Adalah SOP Prosedurnya Dan Persyaratannya Pertama Yang Perlu Digarisbawahi Sektor Sektor Yang Dibuka Itu Tambah Tambah Satu Sektor Lagi Yaitu Sektor Rumah Tangga Atau Sektor Domestic Worker Atau Gampangnya Sektor PRT Yang Tadinya Tidak Ada Sekarang Dimasukkan Nah Ini Penting Bagi PRT Yang Selama Ini Kerjanya Kosongan Ilegal Ini Minta Majikannya Untuk Diikut Sertakan Yang Juga Digarisbawahi Adalah Bahwa Setelah Program Ini Dilaksanakan Maka Kerajaan Malaysia Juga Akan Mengumumkan Bahwa Majikan Majikan Yang Lalai Untuk Mendaftarkan Pekerjanya Ikut Program Kalibrasi Ini Akan Dikenai Sanksi Yang Sesuai Dengan Undang Undang Malaysia Jadi Bagi Teman Teman Yang Sekarang Ini Kerjanya Kosongan Minta Majikannya Untuk Mendaftarkan Atau Untuk Mengikut Sertakan Karena Setelah Program Ini Ini Juga Sesuai Dengan Pernyataan Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim Bahwa Penegakan Hukum Penegakan Hukum Ini Akan Dilaksanakan Secara Tegas Kepada Siapapun Juga Termasuk Kepada Majikan Bahkan Waktu Di Jakarta Pak Perdana Menteri Mengatakan Nggak Peduli Majikannya Tan Sri Dato Sri Dato Atau Siapapun Juga Maka Bagi Yang Masih Melanggar Peraturan Bagi Yang Masih Mempekerjakan Pekerja Yang Kosongan Maka Ini Akan Diberikan Sanksi Hukum Jadi Ini Bukan Main-main Ya Bukan Main-main Ini Memang Akan Dilaksanakan Secara Sungguh-sungguh Ya Kemudian Yang kedua Yang prinsip Yang harus Diperhatikan Adalah Program Ini Tidak Melibatkan Agency Kecuali Yang untuk Sektor rumah tangga Jadi Untuk Yang sektor Formal Formal Itu Selain rumah tangga Ada Ladang Ada Construction Perkhidmatan Manufacturing Ya Ini Tidak Tidak Boleh Melalui Agent Ya Jadi Harus Majikannya Atau Syarikatnya Sendiri Yang urus Ya Nah Dengan demikian Maka Kalau ada Orang-orang Yang menawarkan Di Facebook Atau Dimanapun Juga Di sebelah KBRI Ya Kalau ada Yang janji-janji Bisa Menguruskan Itu Tidak Usah Dipercaya Ya Karena Pasti Tidak Akan Diproses Ya Tidak Akan Diproses Dan KBRI Pun Tidak Akan Mengeluarkan Pasportnya Apabila Yang Mengurus Bukan Majikannya Atau Orang Yang Secara Resmi Ditunjuk Oleh Majikan Jadi Ingat ya Ini yang Banyak Pertanyaan Ya Ada Yang Nawar-nawar Itu Udah Tidak Usah Dipercaya Udah Pasti Kena Tipu Gitu Ya Ini Tolong Diingatkan Teman-temannya Juga Yang Nggak Nonton Tolong Diingatkan Jangan Pakai Orang Tengah Langsung Majikannya Yang Harus Mengurus Ya Ingat ya Jadi Kalau ada yang Nawarin-nawarin Bisa Ngurus Permit Bisa Ngurus Pasport Itu Tidak Usah Dipercaya Kecuali Kalau Mau Duitnya Hilang Jadi Ini Ketentuannya Harus Diurus Langsung Oleh Majikannya Kecuali Untuk Yang Pekerja Rumah Bangga Oke Saudara-saudara Semoga Saja Video Ini Bisa Memberikan Anda Sedikit Penjelasan Kalau Yang Tadinya Kabar-kabar Dari Media Sosial Yang Seperti Yang Dikatakan Bapak Hermono Ini Kita Dengarkan Saja Dan Ini Video Dari Live Facebook Nya ABRI Kuala Lumpur Dan Beliau Berkata Nanti Kalau Sudah Untuk Persyaratan Dan Apa Update Nanti Akan Membuat Live Ulang Sehingga Kita Tidak Salah Paham Dan Tidak Tertipu Oleh Orang-orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Oke Dan Akhirnya Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Teruskan Perjuangan Dan Sukses Selalu Selamat Dunia Akhirat Oke Terima Kasih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima